Detik-detik kepulangan Rizky Bilar dan Lesti Kejora dari Polres pulang ke rumah terekam kamera Dapur berita artis terkini Hai guys, semoga kabar anda baik-baik saja Selamat datang kembali di channel Duster Infotainment Terima kasih karena sudah memberikan support dan juga kesetiaan anda untuk membangun channel ini Mengejutkan seperti itu yang dirasakan oleh masyarakat atas kisah laporan Lesti Kejora terhadap Rizky Bilar Atas dugaan melakukan KDRT pada hari Jumat ini Lesti didampingi oleh ayahnya berbicara di depan media bahwa telah resmi mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar Lalu apa yang membuat Lesti mencabut laporannya terhadap Rizky Bilar? Dalam keterangan, Lesti kali ini pun ia mengatakan bahwa dirinya dengan Bilar sedang melakukan perjanjian Lalu apa sih isi dari perjanjian tersebut? Rizky Bilar soal dugaan kasus KDRT yang menghebohkan jagad maya Bergulir semakin panas sejak terjadinya insiden dugaan KDRT yang terjadi pada Rabu 28 September 2022 Inilah kali pertama Rizky Bilar hadir di depan publik kalau biasanya ia tampil mentereng Dengan pakaian branded dengan gaya seorang selet Maka semalam Rizky Bilar pun hadir dalam statusnya sebagai tahanan Lengkap dengan seragam tahanan berwarna oranye Apa motif Rizky Bilar ketika melakukan tindakan KDRT kepada sang istri Lesti Kejora? Dan pasal apa yang diajukan polisi andai segala tujuan Lesti sudah terbukti? Terima kasih telah menonton! Terungkap Rizky Bilar disebut punya anak dari hubungan dengan Mami Simpanan di Kalibata, Siti Begini faktanya Rizky Bilar semakin terbongkar boroknya setelah isu KDRT Lesti Kejora mencuat ke publik Menurut isu yang beredar, Bilar sempat menjadi simpanan seorang takte yang tinggal di Kalibata, Siti Hingga mempunyai seorang anak dari hubungannya tersebut Sosok ini pun memberikan tanggapan tersendiri Terungkap Rizky Bilar disebut punya anak dari hubungan Mami Simpanan di Kalibata, Siti Begini faktanya Rizky Bilar mendadak jadi sorotan setelah dilaporkan atas kasus kekerasan dalam rumah tangga Sebelum menikahi Lesti Kejora, Bilar sempat disukan telah memiliki seorang anak dari pernikahan Siti Dengan seorang tante Dennis Margo mengundang wanita seksi yang dirumorkan sebagai Mami Simpanan bernama Issa Sega Untuk berbincang soal Rizky Bilar Dalam podcast tersebut, Issa Sega menyampaikan bahwa kabar yang beredar hanyalah hoax mata alias tidaklah benar Tapi yang ngomongin tante punya anak ini salah Mereka itu hanya masih menebak Ujar Issa Sega Dia juga mengungkapkan bahwa sosok anak perempuan yang kerap kali diunggah fotonya dalam akun Instagram pribadi Rizky Bilar Bukanlah anaknya, melainkan anak dari tante kandungnya Itu tante kandungnya setahu Mami loh ya Even pun nanti terbongkar bukan tante kandungnya, Mami gak tau Setahu Mami itu tante kandungnya Adik mamanya, mamanya RB, kata Issa Terkait dengan rumor tentang tante simpanan Rizky Bilar merupakan pemilik salon di Kalibata City Issa Sega pun turut memberikan tanggapan Menurut pernyataannya, tante yang dimaksud adalah tante kandung Bilar yang memiliki anak perempuan mirip dengan Bilar Nah memang punya anak satu mirip memang ke RB, cewek yang diduga itu tapi itu punakannya Sambung Issa Sega menjawab itu dengan Rizky Bilar Yang disebut punya anak perempuan, sambungnya Nama Rizky Bilar mendadak jadi saratan setelah kasus kekerasan dalam rumah tangga atau KDRT Yang dilaporkan oleh Lesti Kejora menjadi perbincangan publik Beradaan kabar bahwa Bilar sempat menjual diri secara online hingga menjadi simpanan seorang tante Nama Issa Sega pun menjadi saratan netizen, diduga adalah sosok tante simpanan yang dia maksud Melalui akun Instagram pribadinya Issa Sega sempat memberikan klarifikasi Bahwa hubungannya dengan suami dari Lesti hanyalah sebatas teman Dilansir dari kanal Youtube Curhat Bang Deni Sumargo Issa Sega belak-belakan mengungkapkan awal pertemuan dirinya dengan Rizky Bilar Yakni di sebuah kafe di Kalibata City Mami kenal RB itu di salah satu kafe, kebetulan pada waktu itu Mami tinggal di sana RB lagi makan di situ sama pacarnya ujar Issa Sega Issa Sega juga mengungkapkan bahwa dirinya sempat saling bertukar pandang Namun dia tak berani meminta nomor ponsel Bilar lantaran gengsi Mata Mami kan kalau lihat cowok cakep langsung au ganteng gitu Memang kita saling lirik tapi Mami gak mau minta nomornya Gengsinya ya, sambungnya Ternyata asisten Issa Sega mengenal Rizky Bilar karena sama-sama berasal dari Medan Suami dari Lesti kecora itu pun langsung minta nomor ponselnya Hingga membuat Issa terbawa perasaan Pertama-tama Mami bingung nih mau ngomong apa nih Kok di WA ya berbunga-bunga gitu awalnya ini ya bungkasnya Issa Sega juga terang-terangan mengungkapkan bahwa Rizky Bilar kerap kali berkunjung ke rumahnya Dia kan punya tante di tebet yang tinggalnya disitu Tinggalnya tuh bukan di Kalibata City Nah tinggalnya di tebet jadi kalau seandainya nanti Dia lagi bete-bete atau bete berantem sama tantenya atau saudaranya ya Dia larinya ke tempat Mami Kalau dia syuting Mami datang yang perin gitu ungkap Issa Sega Mami bakal Mami bakal Mami bakal Mami bakal selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati